Intro Halo semuanya ketemu lagi sama aku Induyana Jadi untuk di video kali ini tuh sesuai dengan judulnya Aku mau kasih tau ke kalian gimana caranya aku untuk menaikkan berat badan Karena ini tuh juga banyak banget yang request ataupun juga DM ya Nah buat temen-temen SD sampai aku kuliah pasti kalian tau banget kan sekecil apa bodi aku dulu Jadi setiap kali pengen gemukin badan itu selalu aja gagal Nah sebelumnya nih ya banyak juga yang berasumsi ataupun kayak mitos yang menurut aku ini tuh salah banget ya Jadi katanya kalau misalkan orang yang susah gemuk itu pasti akan susah banget untuk gemuk karena itu faktor keturunan Nah menurut aku itu salah ya Karena aku pribadi juga ngerasain ngalamin sendiri Jadi emang ibu sama bapak aku juga gak ada yang gemuk ya Jadi kayak biasa aja waktu mudanya juga gak gemuk Jadi aku itu juga gak ada keturunan gemuk ya Di keluarga aku juga gak ada yang gemuk Nah jadi disini tuh aku mau share tentang pengalaman aku untuk menaikkan berat badan Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang susah banget gemuk Jadi banyak juga yang bilang sama aku tuh kayak udah makan banyak tapi tetep kurus Udah banyak banget yang dilakuin kayak olahraga, minum obat, menggemuk Tapi kayak gak ada hasilnya untuk mengemukkan badan Terus misalkan kayak dibilang kurus, kerempeng Jadi badannya tuh kayak stuck disitu aja gak naik-naik gitu Padahal udah makan banyak gitu ya Nah kalian gak usah khawatir karena aku juga dulu kayak gitu Nah kalian itu harus banget nonton videonya ini tuh sampai habis ya Supaya informasi yang kalian dapetin itu juga jelas Lengkap semuanya Karena ini tuh intinya ada kayak di tengah-tengah dan juga ada di akhir video Jadi pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya Nah sebelum aku kasih tau intinya nih ya dari kalian itu harus ngapain Aku mau kasih tau dulu tips supaya caranya ini tuh juga berhasil ya Untuk menambahkan berat badan secara sehat Berisi terus juga ideal dan juga aman tentunya Mungkin ini tuh kedengarannya tuh kayak klise gitu ya Tapi ini tuh yang bener-bener aku lakuin Untuk tips yang pertama teman-teman bisa makan lebih sering dari biasanya Nah orang yang kekurangan berat badan itu biasanya dia itu kayak sering ngerasa cepat kenyang ya Nah kalau misalkan kalian juga ngerasain kayak gitu Menurut aku daripada kalian paksain makan banyak itu nggak nikmat banget kan ya Apalagi kalau misalkan kita perutnya udah kenyang terus dipaksa makan banyak Malah kan kayak bikin enak gitu ya Nah lebih baik teman-teman biasakan makannya itu lebih sering Tapi nggak apa-apa kalau misalkan porsinya lebih kecil juga Yang penting jadi kayak lebih sering gitu makannya Misalkan teman-teman biasanya tuh makannya itu 3 kali sehari Bisa tingkatkan jadi 3 sampai 4 kali sehari Nah jadi perut itu nggak dibiarkan lapar gitu ya Dan menurut aku cara ini tuh lebih efektif Dan untuk tips yang kedua teman-teman juga bisa siapin cemilan ataupun juga makanan ringan Nah ini tuh juga penting ya Jadi cemilan itu juga bisa jadi sumber kalori tambahan yang bisa menaikkan berat badan Nah ngemil ini tuh juga ngaruh banget ya ke lambung kita Kalau misalkan kita terbiasa makan terus Terus ngemil terus lambung kita juga akan terbiasa untuk makan banyak Dan untuk tips yang ketiga Jangan minum sebelum makan Nah karena minum air sebelum makan itu juga bisa membuat lebih cepat kenyang ya Jadinya makan itu juga udah nggak berselerakan Napsu makan juga pasti akan berkurang Jadinya porsi makan itu pasti juga jadi lebih sedikit Kemudian untuk tips yang keempat Nah ini adalah kunci dari penggemukan berat badan aku ya Jadi aku tuh selalu minum susu Dan susunya itu dari white herba Ini dia Susu ini adalah susu herba terbuat dari 100% bahan alami yang berkualitas premium Jadinya punya reaksi yang cepat sangat mudah untuk menyerap ke dalam tubuh kita Nah karena dengan bahan alami yang terbaik dan juga ini tuh diformulasikan oleh ahli gizi yang terkemuka ya Dan emang sih ini tuh bener-bener ngaruh banget Jadi ini tuh efektif banget bantu aku dalam menambah berat badan Jadi white herba ini tuh punya bahan aktif yang emang efektif dalam menambah berat badan ya Yang pertama ada kandungan susu kambing etawa Dan menurut penelitian kandungan susu kambing itu tuh lebih baik daripada susu sapi ya Karena mengandung lebih banyak nutrisi seperti ada vitamin A, vitamin E Kemudian juga ada karbohidrat, lemak, nabati, jad besi, serat dan juga kalsium Yang emang merupakan nutrisi kompleks untuk meningkatkan berat badan Dan untuk kandungan yang kedua white herba ini tuh mengandung temulawak Pasti kalian juga udah banyak yang tau ya Udah bukan rasyah lagi kalau temulawak ini tuh mampu meningkatkan napsu makan Dan juga bisa mengatasi gangguan pencernaan Yang dapat menghambat makanan yang dicerna itu secara sempurna Nah untuk kandungan yang ketiga dari white herba ini tuh juga mengandung daun kelor Yang dimana daun kelor ini tuh mampu menurunkan kandungan gula dalam darah dan juga tekanan darah Nah jadi mau makan banyak sekalipun kalian gak usah khawatir kalau gula dan kolesterolnya itu naik Nah jadi white herba ini tuh udah benar-benar aman ya untuk dikonsumsi di semua kalangan Mulai dari usia 2 tahun udah boleh untuk minum white herba ini Dan yang terpenting dia ini tuh juga gak bikin tubuh kita itu jadi kayak gemuk yang gak sehat ya Dan kalian juga gak perlu ragu ataupun khawatir untuk mengkonsumsi susu white herba ini Karena dia ini tuh juga sudah terdaftar di Bepom dan juga halal Packagingnya ini tuh premium dikemas dengan box yang sangat menarik Boxnya ini tuh tebal dan juga kokoh ya Informasinya juga cukup melengkap mulai dari manfaat, kandungan, aturan pakai Kemudian juga dilengkapi dengan barcode Dan ada segel hologram untuk cek keaslian produknya Dan di dalamnya ini tuh juga dikemas dengan plastik yang cukup tebal dan juga bagus ya kualitasnya Jadinya susunya ini tuh juga aman, tidak akan mudah tumpah Dan untuk berat susu ini tuh ada 200 gram sehingga sangat praktis untuk dibawa kemana-mana Jadi aku tuh minum susu ini tuh 3 kali sehari ya Aturan pakenya ini tuh juga mudah banget Kalian bisa campurkan aja 3 sendok makan susu white herba dengan air hangat sebanyak 200 ml Nah jadi mudah diingat ya 3 kali 3 sama dengan 3 kali sehari dan juga 3 sendok makan Dan rasanya ini tuh juga enak Susu kambing dengan aroma temulawak Bikin segar dan dia ini tuh enak banget ya Jadi nggak bikin enak gitu Nah jadi aku mulai merasakan efek dari susu white herba ini tuh sekitar 2 minggu setelah aku mengkonsumsi ini Dia itu bisa naik 5 kg lah Aku tuh semakin berisi ya badannya Jadi dia tuh emang bantu banget memperbaiki nafsu makan aku ya Awalnya tuh aku kalo misalkan makan itu makan sedikit aja juga kayak perutnya cepet kenyang gitu loh Dan selera makan aku juga nggak begitu baik Aku tuh kalo misalkan makan sedikit aja cepet kenyang Kemudian juga aku kalo misalkan makan tuh juga kayak suka pilih-pilih gitu Nah setelah aku mengkonsumsi susu white herba ini Dia ini tuh bener-bener bantu aku untuk menjadikan nafsu makan aku itu jadi bertambah Jadi kayak selera makan aku tuh juga jadi lebih baik Aku kalo misalkan makan itu ngeliat makanan juga jadi mau makan apa aja juga enak aja rasanya Dan seperti yang udah aku bahas tadi di awal Kalo misalkan kita jadi kayak makan terus terus ngemilk terus Perut kita itu juga jadi kayak lambungnya juga terbiasa makan banyak gitu Dan yang aku suka ini tuh juga kayak dia ini tuh juga membantu badan aku juga jadi lebih sehat gitu ya Aku tuh juga jadi nggak gampang sakit lagi Dan rasanya ini tuh enak aja gitu Itu rasa susu kambing dengan rasa temulawak ini tuh dia nggak bikin enak gitu ya Jadi enak banget rasanya Jadi manfaat dari susu white herba ini tuh bisa meningkatkan berat badan secara signifikan Dan meningkatkan juga nafsu makan ya Kemudian juga dia bisa menambah asupan kalori Menambah protein dalam tubuh Dan bagusnya dia ini tuh juga bisa menurunkan kadar gula dalam darah Jadi tetep normal Jadi kita nggak usah khawatir ataupun takut kalo misalkan makan banyak juga ya Terus juga dia bisa memperbaiki seharuan pencernaan Dan juga bisa meningkatkan daya serap usus Dan selain itu aku juga selalu menjaga waktu istirahat aku Seperti aku selalu tidur 8 jam setiap hari nih Nah kalo misalkan tubuh kita itu cukup istirahat Tentu aja akan terhindar dari stress Sehingga efek dari susu white herba ini tuh juga akan lebih cepat terasa ya So kalian harus hindarilah untuk begadang ya Karena emang si begadang itu punya efek buruk yang begitu luar biasa untuk tubuh kita Salah satunya dia bisa menjadikan badan kita itu kurus ya Karena kurang tidur Tubuh itu juga tidak dapat berfungsi dengan baik dalam menyerap nutrisi dan juga makanan Nah jadi buat temen-temen yang punya masalah sama kayak aku Bisa banget kalian ngerasain manfaat susu white herba ini Karena dalam 2 minggu aja berat badan aku tuh bisa naik sekitar 5 kilo ya Dan badan aku juga jadi kayak lebih enak gitu Daripada sebelumnya aku juga jadi kayak gampang sakit Nah tapi pastinya ada juga yang kayak perlu waktu gitu juga ya Karena emang setiap orang itu juga punya metabolisme tubuh yang pastinya juga berbeda ya Dan menurut aku susu pengemuk badan seperti white herba ini tuh juga lebih efektif ya Dan juga aman untuk kita konsumsi dibanding kita minum obat-obatan seperti obat pengemuk badan yang sering juga banyak beredar di pasaran gitu ya Mengkonsumsi obat-obatan seperti itu sama aja dengan menimun banyak bahan kimia di dalam tubuh ya Sebenernya yang tubuh kita perlukan itu adalah asupan nutrisi dan juga kalori yang baik untuk diserap oleh tubuh So kita juga harus hati-hati dalam memilih cara untuk membentuk tubuh yang sehat dan juga ideal tentunya Sebenernya banyak produk susu pengemuk badan itu dari susu sapi ya Tapi susu sapi itu juga banyak sih sebenernya yang gak cocok atau menyebabkan juga diare Nah kelebihan dari white herba ini tuh kandungannya dari susu kambing etawa Dimana proteinnya ini tuh 2 kali lebih banyak dibandingkan susu sapi Semua bahannya ini tuh juga berkualitas premium yang terbaik jadi 100% herbal Jadi udah dipastiin ini tuh aman banget untuk dikonsumsi di semua kalangan mulai dari usia 2 tahun Jadi gak ada bahan pengawet ataupun juga bahan kimia ya Jadi dia ini tuh juga gak ada efek sampingnya So buat teman-teman yang mau menaikkan berat badan atau misalkan ngerasa badannya itu kurus gak ideal Kalian bisa banget lakuin cara aku ini karena kalau misalkan kita biarin badan kita itu kurus Gak segera diatasi itu malah bisa bikin bahaya juga loh Di antaranya itu dia bisa menjadikan kekebalan tubuh kita juga jadi rendah Jadi kayak gampang sakit gitu Kemudian juga proses pertumbuhan kita juga jadi lebih lama gitu Badan tuh kayak lemas mudah lelah karena gak cukup kalori gitu ya Kemudian juga jadi kayak gak banyak tenaga Terus dia itu juga bisa menyebabkan osteoporosis loh Dan buat tulang itu juga jadi kayak rapuh gitu rentan patah gitu Kemudian juga bisa anemia juga Dan untuk wanita bisa juga mengganggu kesuburan juga loh Jadi kayak siklus menstruasinya itu juga gak teratur gak lancar gitu So sekian aja ya sering-sering keku kali ini Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa jadi referensi Buat teman-teman yang ingin menggemukkan badan secara ideal Sehat dan juga alami tentunya Dan kalau misalkan teman-teman yang pengen beli produknya ini Aku nanti akan taruh semua info ataupun link pembeliannya di description box ya Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di sana Dan kalau misalkan teman-teman suka sama video ini Langsung aja subscribe channel ini Dan jangan lupa juga kalian bisa like video ini Dan bisa share di seluruh social media yang kalian punya Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye